Sisaat lagi Anda akan menyaksikan apa kabar Indonesia malam didukung oleh Morinaga Le Mineral Kuasa hukum Rifaldi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung terkait ponis sumur hidup yang kini tengah dijalani Kuasa hukum telah menyiapkan sejumlah bukti baru untuk dibeberkan di persidangan PK Jelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 Partai Keadilan Sejahtera PKS terang-terangan ingin diajak bergabung ke Kabinet Prabowo Gibran Harapan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiku Saat berpidato dalam acara hari lahir Harlah Partai Kebangkitan Bangsa PKB ke-26 di Jakarta Convention Center pada selasa kemarin Jika PKS benar-benar ngarep bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran Benarkah PKS sudah tak tahan di luar lingkaran pemerintah? Gregorius Ronald Tanur Anak mantan anggota DPR RI di ponis bebas dari tuntutan 12 tahun penjara dalam perkara pembunuhan kekasihnya Dini Sera di Surabaya, Jawa Timur Keluarga korban kaget atas pertimbangan hakim yang menilai terdakwa tak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiaya hingga tewas Tak tinggal diam, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda? Pemirsa tampaknya PKS kali ini mengambil jalan yang berbeda Bisa saja PKS tidak lagi menjadi oposisi Apalagi hal tersebut dikuatkan dalam pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaiku dalam harlah PKB selasa silam pemirsa Hal tersebut mengungkapkan bahwa jikalau Partai Grindra Kubu Koalisi Pemerintahan Prabowo Gibran mengajak PKS untuk bergabung Tentunya hal itu bisa dipertimbangkan Pertanyaannya, apakah hal ini serius diungkapkan oleh PKS? Dan apa pula tanggapan dari Kubu Pemerintahan Prabowo Gibran? Selain itu informasi lainnya juga akan kami kabarkan kepada Anda hari ini Ada apa Gita? Ya betul sekali Caca dan juga Pemirsa Kita akan hadirkan langsung bagaimana wawancara eksklusif bersama dengan Ibtu Rudiana Pemirsa Dan juga sejumlah informasi penting lainnya Termasuk diantaranya adalah perbincangan mengenai Fonis bebas untuk Ronald Tanur Yang merupakan anak dari mantan anggota DPR RI Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda Pemirsa dalam sidang perdana peninjuan kembali atau PK mantan terpidana Sakatatal Pada Rabu kemarin, salah satu poin yang disebutkan kuasa hukum Sakatatal dalam sidang Menyebutkan penyebab kematian Vina Eki karena kecelakaan Menanggapi hal tersebut, pihak keluarga Vina tetap meyakini Jika Vina meninggal akibat pembunuhan Untuk menguji kebenarannya, keluarga Vina menyerahkan semuanya ke proses hukum Kalau saya sih semuanya menyerahkan kepada pihak kepolisian dan pengadilan Saya menghormati jalannya proses pengadilan, proses hukum Tapi kan tetap kalau semuanya menduga ini Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan Ada buktinya gak Pak dasarnya? Kalau bukti sih saya gak ada ya Cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya Menurut saya jauh dari kata kecelakaan Pemirsa Ibtu Rudiana, ayah Eki Akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan yang terjadi pada anaknya pada tahun 2016 silam Ya Ibtu Rudiana memberikan klarifikasi atau setuduhan yang dilontarkan kepada dirinya belakangan ini Dan berikut pewoncara eksklusif reporter Tiara Harhab dengan Ibtu Rudiana beberapa saat lalu Terima kasih Pak Tiaran Tentunya yang terutama saya mengatakan semua warga yang bergerak Saya sampaikan saya bukan bergerak Namun pada saya sebagai seorang pembunuhan yang masih aktif Saya aktif bekerja terbiasa dari masyarakat Dari kaposik kapotakan Tentunya punya tugas yang memang diambangkan saya Untuk melindungi, melayani dan melindungi perusahaan Akhirnya mungkin dijelaskan dalam kurun waktu Dari bulan ini ya Pak ya Sampai sekarang kita melancarkan bulan Juni Ini aja memang aktif bekerja ya Pak Sebeli kaposik kapotakan Tetap saya bergerak seperti biasa Seperti biasa seperti yang tadi Kita dengan sekarang menjauh Tidaklah menciptatu data Seperti yang banyak informasi Yang kemudian itu kemalang itu Dibu-buku semacam bergobat Dibu-buku semacam bergobat Dibu-buku semacam bergobat Apa pada panggilan itu Itu betul ada rasa Tidaklah terbukaan Mungkin pada keluarga panggilan itu Kaitan dengan informasi yang berada sekarang Dibu-buku dan yang lain Tentunya sangat besar Kamerasan Terutama buat anak-anak saya Keluarga Semua yang di luar Kaitan dengan sehari-hari di sekolah Maupun dalam pergaulan Sangat berat Namun demikian Kami tetap kuat Sambil tabah Yakinlah Kepulangan itu Selalu Dibu-buku semacam bergobat Anda mengibutkan Bahwa Anda memang tidak pernah Kepunangan Dibu-buku semacam bergobat Pekerja tetap menjalankan Sebagai sosok Dibu-buku semacam bergobat Seperti biasa Tetapi apa yang Dibu-buku semacam bergobat Terutama ada Keputusan baru Pada kebunsa Dibu-buku semacam bergobat Tentunya yang pertama Karena sekarang Saya ambillah Sudirampingi lawyer saya Bang Fitra Dibu-buku Ersa Yang mereka dengan Sangat sukarela Membantu saya Untuk meluruskan Yang selama ini Berada di Bumia Di alam Di bumi ini Yang selama saya digirik Selama seorang yang Sangat besar Tentunya hal ini Jauh dengan Yang sebenarnya Tadi yang saya harapkan Yang saya rasakan Yang saya rasakan Hal yang betul-betul Menurut saya yang sebenarnya Artinya dalam Menurut saya bilang Saya akan Terus berjual Untuk mencari yang terbaik Selain publik yang sebelumnya Sempat saya Segumpa juga Senior-senior Adil Di kepolisian Di kemahulu Dalam Dan juga Untuk kata-kata Yang tidak sudah Bisa Yang terakhir Terakhir Tentang kasus Tentang kasus Yang terhadap NGD Mereka Berkunculan Bisa juga Mengapa Tidak sendiri Ketua yang Ketua ini Beragukan Tergakirkan Dibasak-ketua Yang muncul Beragukan Apakah betul Kasus itu Seperti yang Memang sudah Disini Ditanggung Dibasakulah Terus kekamah Kalau Prisipnya Buat saya Apa yang saya Mau akan Sesuatu Yang memang Buat Kebaikan Bahkan Dan Dan Mencarikan Sementara itu Tim kuasa hukum Mantan Terpidana Sakatatal Memohon Kepada Majelis Hakim Persidangan Peninjauan Kembali Untuk Menghadirkan Dua Anggota Kepolisian Polsek Talun Yang pertama Kali Melakukan Olah TKP Pada Tanggal 27 Agustus 2016 Sajunasa Fina 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 Eki Ditemukan Di Flyover Jembatan Talun Dalam Sidang Perdana Peninjauan Kembali Yang digelar Di Pengadilan Negeri Cirebon Pada Rabu Sore Kemarin Kuasa Hukum Sakatatal Membacakan Memori Yang berisi Novum Atau Bukti Baru Berupa Foto Kondisi Korban Fina Dan Eki Serta Kondisi Motor Korban Meyakini Tim Kuasa Hukum Bahkan Kasus Fina Dan Eki Bukanlah Kasus Pembunuhan Melainkan Kecelakaan Tunggal Selain Itu Untuk Menguatkan Novum Atau Bukti Baru Tim Kuasa Hukum Sakatatal Memohon Majelis Hakim Sidang Peninjauan Kembali Dapat Menghadirkan Dua Anggota Kepolisian Fina Dan Eki Ditemukan Di Flyover Jembatan Talon Sementara Itu Tim Kuasa Hukum Sakatatal Juga Berharap Kepada Kapolri Mengizinkan Jika Majelis Hakim Menghadirkan Dua Anggota Kepolisian Polsek Untuk Menjadi Saksi Di Persidangan Peninjauan Kembali Jelang Pengajuan Peninjauan Kembali Atau PK Rifaldi Salah Satu Terpidana Yang Difonis Seumur Hidup Atas Kasus Kematian Fina Dan Eki 2016 Silam Ayah Rifaldi Asep Kusnadi Menjenguk Di Rutan Kebon Waru Pemirsa Mengungkapkan Kesedihan Dan Harapan Melalui PK Anaknya Bisa Kembali Menghirup Udara Bebas Asep Kusnadi Ayah Dari Rifaldi Salah Satu Terpidana Kasus Kematian Fina Dan Eki 2016 Silam Yang Difonis Seumur Hidup Mengungkapkan Rasa Kesedihannya Usai Menjenguk Di Rutan Kebon Waru Didampingi Sejumlah Kuasa Hukumnya Pada Kamis Pagi Asep Mengungkapkan Jelang Pengajuan PK Yang Akan Dilakukan Dalam Waktu Dekat Dia Berharap PK Tersebut Bisa Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung Ia 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 Mengungkapkan Rasa Bersalah Bersalah Kepada Anaknya Karena Sejak 2016 Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Untuk Membebaskan Anaknya Tersebut Ya Asep Tetap Meyakini Anaknya Tidak Bersalah Yang Termasuk Dalam Terpidana Lainnya Atau Termasuk Dengan Terpidana Lainnya Sementara Itu Menurut Ngedianing Sih Kuasa Hukum Rifaldi Tujuan Menemui Kliennya Lantaran Akan Berencana Melakukan Peninjauan Kembali Atau PK Terhadap Terpidana Yang Terjerat Kasus Kematian Fina Dan Eki Sebagai Kuasa Hukum Dirinya Menemukan Tujuh Alat Bukti Serta Sejumlah Saksi Yang Akan Diajukan Dalam Sidang Peninjauan Kembali Nanti Kita ke informasi lain Dimana PSI Serahkan 20 surat Rekomendasi Bagi Calon Kepala Daerah Yang Akan Berkompetisi Di Pilkada 2024 Penjerahan Surat Rekomendasi Dilakukan Langsung Oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap Acara Ini Dihadiri Langsung Oleh Para Petinggi PSI Lainnya Di Antaranya Sekjen PSI Raja Juli Antoni Ahmad Budiman Isyanda Bagus Oka Hingga Iputu Yoga Penyerahan Surat Rekomendasi Ini Berlangsung Meriah Di DPP PSI Yang Terletak Di Bilangan Tanah Abang Jakarta Pusat Para Calon Kepala Daerah Diharapkan Dapat Berjuang Semaksimal Mungkin Membawa Nama PSI Di Pilkada 2024 November Mendatang Dan Apabila Terpilih Dapat Memperjuangkan Nilai-nilai Yang Dipegang Oleh PSI Tidak Hanya Memegang Nilai Partai Para Calon Kepala Daerah Juga Diharapkan Membawa Masyarakat Ke Arah Yang Lebih Baik Terdapat Kurang Lebih 20 Surat Rekomendasi Yang Diserahkan Oleh PSI Kali Ini Mulai Dari Kal Tim Kal Ut Kal Mahera Maluku Hingga Celegon Banten Namun Untuk Kali Ini Belum Ada Pembahasan Soal Pilkada DKI Jakarta Fokus Penyerahan Surat Rekomendasi Kali Ini Untuk Di Luar Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Yang Juga Merupakan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Menyatakan Lebih Merasa Nyaman Maju Di Pilgub Jawa Barat Ketimbang Jakarta Ya Meski Demikian Kepastian Kepastian Itu Akan Diumumkan Oleh Koalisi Indonesia Maju Mendekati Waktu Pendaftaran Saya Ikut Dalam Koalisi Makanya Maaf Gini Secara Filosofi Mau Dijabar DKI Dimana Sama Melayani Rakyat Ngurusin Urusan Jadi Saya Tidak Terlalu Ada Preferensi Tapi Kalau Zona Nyaman Mudah Menangnya Menurut Hitungan Matematika Survei Dan Keyakinan Ya Tentu Dijawa Tapi Karena Belum Diputuskan Ya Tentu Saya Nunggu Jadi Saya Nggak Bisa Bila Saya Udah Pasti Kemana Kemana Kam Sudah Komunikasi Juga Dengan Misalnya Partai-partai Lain Komunikasi Dijabar Misalnya PDIP Mungkin Atau Oh Kan Saya Bila Saya Fokus Pada Koalisi Kim Kan Ada Gerindra Ada Golkar Ada PAN Ada Demokran Itu Kalau Digabung Di Semua Daerah Lebih dari Cukup Untuk Maju Dalam Pilkada Apapun Kalau Feeling Saya Jakarta Jabart Last Minute Pemirsa Menteri Pertahanan Sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan Kerja Ke Perancis Dalam Rangka Melakukan Pertemuan Dengan Presiden Perancis Tentunya Kemudian Menhan Prabowo Subianto Bertemu Dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron Di Istana Elice Paris Dalam Pertemuan Tersebut Menhan Prabowo Subianto Dan Presiden Perancis Membahas Kerjasama Bilateral Antara Indonesia Perancis Membahas Isu-isu Keamanan Global Yang menjadi Perhatian Bersama Prabowo Juga Mengatakan Hubungan Indonesia Dan Perancis Telah lama Terjalin Dengan Baik Dan Terus Akan Diperkuat Khususnya Melalui Kerjasama Pertahanan Di Beberapa Aspek Dalam Kesempatan Yang sama Prabowo Juga Menyampaikan Selamat Kepada Perancis Menjadi Tuan Rumah Gelaran Pesta Olahraga Dunia Olempar Paris 2024 Angkatan Udara Perancis Memamerkan Empat Pesawat Canggih Di Landasan Udara Di Halim Perdana Kusuma Dimana Pesawat Jet Tempur Ravale Turut Dipamerkan Sebagai Salah Satu Jet Canggih Yang Rencananya Akan Digunakan TNI AU 2026 Mendatang Angkatan Udara Dan Antariksa Perancis Kembali Menggelar Misi Pegas 2024 Tilanut Halim Perdana Kusuma Rabu Siang Sejak Sejak Itu Juga Di Isi Dengan Rudal Jelajah Serta Beberapa Perahu Yang Dapat Dipergunakan Untuk Istirahat Rafa 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 Certainly And I'm Sure Will Reinforce The Skill The Level Of The Indonesian Air Force Like It Did With The French Air And Space Force It's Now More Than 20 Years That We Have This Air Craft In Our Squadron And We Can Say That It's Important Change For Our Ability Kementerian Pertahanan Indonesia Diketahui Telah Membeli Sebanyak 42 Unit Pesawat Jet Tempur Rafal Dari Jakarta Putri Sofia Indra Gali TV1 Mengabarkan Sesaat Lagi Saya Jada Pemirsa Pak Kabarnesya Malam Makan Hadir Bersama Caca Anissa Untuk Berdialog Dengan Sejumlah Naras Sumber Berat Sekali Agit Ada Juga Pemirsa Sesaat Lagi Mari Kita Bahas Rencana Atau Wacana PKS Gabung Dalam Pemerintahan Prabowo Gibran Mungkinkah Terealisasi Jawabannya Sesaat Lagi Di Apa Kabar Indonesia Malam Jelang 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 Presiden Presiden Pada 20 Oktober 2024 Partai Keadilan Sejahtera PKS Terang-terangan Ingin Diajak Bergabung Ke Kabinet Prabowo Gibran Harapan Tersebut Disampaikan Langsung Oleh Presiden PKS Ahmad Saiku Saat Berpidato Dalam Acara Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa PKB Ke-26 Di Jakarta Convention Center Pada Selasa Kemarin Di hadapan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad Yang turut Hadir Di lokasi Saiku Berharap Partainya Tidak Ditinggalkan Sendirian Sebagai Oposisi Dan Meminta PKS Dilibatkan Dalam Pemerintahan Mendatang Oleh Karena Itu Saya Kira Untuk Padasko Khusususnya Dan Gerindra Acak-acak PKS Sebelumnya Sufmi Dasko Ahmad Mengajak PKB Untuk Gabung Kedalam Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Periode 2024 2029 Bak Gayung Bersambut Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar Alias Caimin Merespon Ajakan Dari Dasko Tersebut Caimin Ingin Agar PKS Juga Diajak Masuk Dalam Pemerintahan Prabowo Terima Diketahui Dua partai Benarkah Benarkah Pertama 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 PKS Assalamualaikum Assalamualaikum Saya disini Yakni Mas Muhammad Iqbal Yang merupakan Jubir PKS Dan juga Bang Daniel Anzar Simba Juntak Jurubicara dari Pak Prabowo Subianto Dan saya juga Sudah melihat disini Mas Memang benar Mau ditarik Mau diajak Gabung Ini pengen Memproklamirkan Diri kami Siap Untuk Berkoalisi Seperti apa Mas Iqbal Ya Saya bahas Jawabnya Dengan Pantun Ajel Pergi Memancing Ke Laut Bandar Pulangnya Mampir Ke rumah Pak Rahman Setmen Presiden Hanya Bercanda Bukan Berarti Meminta Kekuasaan Jadi Memang Itulah Kaca Dan Kaca NPU Karena Pak Sewini Kan Memang Seorang TINU Jadi Beliau Biasalah Untuk Bercanda Dalam Forum Forum Apalagi Dengan Cah Imin Jadi Statement Ini Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Belum Ada Pembicaraan Serius Artinya Belum Ada Pembahasan Karena Pak Dasko Tidak Mengajak PKS Yang Diajak Hanya Nah PKB Padahal Ada PKS Disitu Ini Kan Sebenarnya Bahasa Satiran Yang Ini Tentu Saja Menjadi Salah Mencairkan Suasana Di malam Itu Nanti Mas Udah Bisa Lebih Tahu Karena Memang Politik CTA Ini Terlalu Tegang Hari Ini Semalam Itu Memang Biar PKB Kita Lihat Sangat Relax Sangat Cair Tetapi Lagi-lagi Candari Itu Kan Bukan Berarti Juga Minta Diajak Tapi Itu Semacam Bahasa Satiran Bahwa Kalau Ngajak Masa Di depan Orang Yang Diajak Kira-kira Gitu Ada Orang Yang Masa Nggak Diajak Tapi Kalau Seandainya Waktu Pak Sumidas Mungkin Gimana Teman-teman Ada PKS Ada PKB Ini Kan Satu-satu Bahasa Satiran Bahwa Sebenarnya Kita Perlu Apa Namanya Di PKS Itu Saat Ini Belum Memutuskan Kami Basih Mengkaji Dan Belum Ajakan Oke Ibaratnya Dikasih Sebuah Pantun Saya Kasih Pantun Juga Kalau Jalan-Jalan Ke Jakarta Beri Kelak Trol Dua Kalau PKS Katanya Cuma Bicanda Tapi Kalau Diajak Mau Juga Nah Bagaimana Bang Daniel Kalau Memang Cuma Bicanda Tapi Ini Sebuah Sinyal Kira-kira Mau Tidak Pak Prabowo Mengajak PKS Untuk Bergabung Yaudah Kalau Cuma Bicanda Kan Kita Bicandain Aja Kira-kira Begitu Jadi Nggak Usah Diseriusin Candaan Jadi Yang Jelas Sesuatu Candaan Kalau Versinya Mas Iqbal Tadi Maka Tidak Perlu Ditangkapi Serius Jadi Sehingga Tidak Penting Juga Sikap Pak Prabowo Maupun Sikap Partai Gerindra Terkait Dengan Candaan Seperti Itu Kalau Itu Candaan Nah Tapi Kalau Itu Serius Dan Kemudian Itu Adalah Bagian Sikap Yang Ingin Disampaikan Oleh PKS Tentu Pak Prabowo Kan Sejak Awal Punya Komitmen Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Semua Kelompok Dengan Semua Pihak Dan Tentu Pak Prabowo Akan Bicara Dengan Semua Pihak Juga Karena Terus Terang Kalau Itu Saya Tidak Tau Karena Saya Tau Apakah Sikbal Otoritatif Untuk Menyakakan Itu Candaan Atau Itu Bukan Candaan Atau Itu Sesuatu Yang Serius Saya Tidak Tau Persis Tapi Yang Jelas Kalau Candaan Itu Tentu Diabaikan Artinya Kita Tidak Tau Sikap PKS Tapi Kalau Kemudian Itu Ditafsirkan Sesuatu Apa Yang Perlu Dipertimbangkan Oleh Pak Prabowo Dan Partai Gerindra Tentu Pak Prabowo Dan Partai Gerindra Akan Mempertimbangkannya Nah Kemudian Yang Ketiga Tentu Kita Menginginkan Politik Kita Adalah Politik Yang Apa Namanya Yang Guyuk Begitu Dia Tidak Selalu Tampil Dengan Penuh Antagonisme Karena Belakangan Ini Kan Antagonisme Politik Itu Dipenuhi Di Setiap Sikap-sikap Para Para Politisi Agaknya Sikap Politik Yang Lebih Cair Yang Lebih Komunikatif Dan Akomodatif Itu Adalah Tiri khas Politiknya Indonesia Oleh Sebab Itulah Sikap-sikap Yang Friendly Bersahabat Kemudian Kita Berusaha Berkompromi Satu Dengan Lainnya Untuk Kepentingan Rakyat Lebih Besar Itu Harus Menjadi Watak Utama Dari Para Politisi Kita Sebut Komunikasi Kami Dengan PKS Baik Segali Misalnya Di Sumatera Barat Atau Kita Bersepakat Untuk Mengusung Kader PKS Menjadi Gubernur Kader Gerindra Menjadi Wakil Gubernur Nah Itu Artinya Sudah Ada Komunikasi Yang Sangat Intens Antara Partai Gerindra Dan PKS Atau Antara Pak Prabowo Dengan PKS Karena Ada Titik-titik Kesepakatan Titik-titik Untuk Bersama Jadi Apa Namanya Menurut Saya Tidak Ada Masalah Dengan Pak Prabowo Untuk Membuka Komunikasi Dengan Siapapun Yang Jelas Harus Ditegaskan Dulu Oleh Mas Iqbal Itu Bercanda Atau Yang Memang Serius Dari Sikap PKS Karena Yang Harus Dikonfirmasi Langsung Itu Justru Ke Pak Saiku Ini Bercandaan Doang Bercandaan Candaan Kosong Atau Itu Serius Karena Saya Dengar Dari Beberapa Elit PKS Itu Agak Serius Juga Tapi Kalau Mas Sipal Hari Ini Candaan Yang Kosong Aja Oke Baik Sekarang Saya Ingin Ke Mas Huda Tampaknya Ini Mencontek Gaya Atau Juga Taktik Strategi Atau Apalah Istilahnya Dari PKB Yang Ingin Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo Gibran Nah Tanggapan Dan Tafsir Ini Seperti Apa Dari PKB Wah Ikut-ikut PKB Ini Mau Gabung Pemerintahan Prabowo Gibran Bagaimana Mas Sudah Ya Kita Mengenal Teman-teman PKS Saya Kira Dalam Beberapa Momentum Kan Teruji PKS Pernah Menjadi Bagian Dari Pemerintah Waktu Pak SBI Dan Mengambil Jarak Di saat Pemerintahan Pak Jokowi Nah Kalau Terkait Dengan Pak Prabowo PKS Kan Sudah Punya Sejarah Sebenarnya Hampir Dua Kali Pilpres PKS Mengusung Pak Prabowo Jadi Kalau Mas Iqbal Dan Teman-teman Misalnya Memastikan Bisa Bergabung Tadi Juga Dikonfirmasi Langsung Oleh Bang Daniel Saya Kira Ada Akar Sejarahnya Karena PKS Sempat Menjadi Bagian Dari Mengusung Pak Prabowo Itu Yang Pertama Yang Kedua Kalau Konteks Kemarin Jadi Ceritanya Sambutan Pak Saikho Itu Setelah Pak Dasko Menyampaikan Testimoni Terkait Dengan Harlah PKB Nah Di dalam Forum itu Karena Kebetulan Memang Forum Harlah PKB Bang Menyampaikan Ulang Terkait Dengan Ajakan Untuk Bergabung Dengan Pak Pemerintahan Baru Dan Sebenarnya Sikap PKB Menyangkut Soal Ini Sudah Sudah Sempat Kami Sampaikan Di saat Pak Prabowo Mengunjungi Kantor DPP PKB Prinsipnya PKB Siap Bekerjasama Untuk Menjadi Bagian Solusi Bangsa Kedepan Habis itu Kemudian Sambutan Pak Saiku Saya kira Dua hal Memang Satu Memang Suasanya Sangat Cair Banget Tadi Malam Itu Dan Pak Saiku Mengambil Posisi Yang Sangat Cair Menyampaikan Sambutannya Prinsipnya Saya kira Bisa Dua hal Jadi Bisa serius Dan Bisa Tidak Serius Seandainya Serius Pun Saya Merasa Sudah Ada Jalurnya Kan Dari Dulu Komunikasi Dan Kedekatan Pak Prabowo Dengan Teman-teman PKS Mas Agung Ini kan Tafsir-tafsir Baik dari PKS PKB Bahkan Bang Daniel Intinya Bahwa Ini bisa Dua Kemungkinan Bisa Serius Bisa Tidak Serius Tapi Ini di Forum Resmi Juga Ini bagaimana Melihatnya Pertama Saya melihatnya Di panggung Depan Itu Sebagai Pidato 5 menit 47 detik Pidato Pak Saiku Itu Memang Semacam Pidato Curahan Hati Seorang Ketua Umum PKS Tapi Memang Susah Untuk Tidak Dinafikan Bahwa Di panggung Belakang Kita Lihat Masa Laten PKS Ini Memang Masih Punya Nafas Perubahan Nah Sehingga Ketika Siapa Yang Otoritatif Memutuskan Sikap PKS Kedepan Sebenarnya Kalau di PKS Itu Ada 99 Anggota Majelis Shuro Begitu Bang Iqbal Nah Jadi Kalau Ditanya Ini Tarikannya Di internal PKS Akan Sangat Tajam Apakah Suara Ketua Umumnya Residen PKS Yang Memang Ingin Masuk Tapi Di Grassroot Pengen Di Luar Artinya Sangat Semangat Membawa Nafas Perubahan Sampai Hari ini Grassroot PKS Nah Ini Tarik Menariknya Gimana Majelis Suruh PKS Yang Paling Otoritatif Karena Tadi Bang Daniel Sempat Menyinggung Siapa Yang Paling Otoritatif Jadi Kalau Di Panggung Depan Saya Lihat Itu Tidak Cukup Di Panggung Belakang Juga Demikian Akhirnya Ini Tergantung Respon Koalisi Indonesia Maju Apakah Ini Gayung Bersambut Atau Bertepuk Sebelah Tangan Karena Kalau Misalkan Kita Lihat Komposisi Koalisi Indonesia Maju Hari Ini Sudah Lebih Dari Cukup Bahkan Di Atas Angin Untuk Tidak Lagi Mengajak PKS Karena Memang Peran PKS Maupun Distribusinya Nanti Akan Apa yang Disampaikan Oleh Presiden PKS Pak Saiku Perlu Diapresiasi Karena Memang Sebuah Arahan Untuk Membangun Semangat Kebersamaan Dalam Konteks Mas Seyfulda Menyampaikan Sangat Guyup Sangat Cair Jadi Itu Semacam Komunikasi Politik Yang Perlu Dibangun Dan Saya Kira Peluang PKS Bergabung Ke Koalisi Indonesia Maju Masih Terbuka Walaupun Kecil Kemungkinannya Karena Memang Sampai Hari Memang Belum Menyambut Secara Penuh Ajakan Dari PKS Untuk Bisa Berlabuh Di Koalisi Indonesia Maju Baik Sesaat Lagi Nanti Saya Tanya Kepada Mas Iqbal Bagaimana Tanggapan Dari Pernyataan Mas Agung Tadi Bahwa Apakah Memang Benar Ketika Mas Iqbal Mengatakan Ini Masih Bercanda Karena Memang Ada Kekhawatiran Nafas Perubahan Yang Tercedrai Jika Memang Tidak Menjadi Oposisi Kali Ini Karena Internal Secara Grassroot Ini Juga Masih Terbelah Gabung Janganlah Di Luar Susah Juga Sesaat Lagi Di Apa Kabar Nih Siang Malam Dalam Kehidupan Berpolitik Perlu Membangun Tadi Kebersamaan Di Seluruh Jajaran Alhamdulillah Kita Dapat Presiden Terpilih Nah Itu Dari Partai Gerindra Maka Berikanlah Untuk BKI Dan Untuk BKJ Karena Saya Diajari Oleh Merah KIAI Dan Juga Tadi Padas Sudah Mengungkapkan Bahwa Memang Perlu Ada Kolaborasi Antara Elemen Elemen Bahasa Karena Memang Membangun Negeri Kita Yang Kita Cintai Yang Sedemikian Besar Untuk Memujudkan Sebuah Peradaban Besar Sangat Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Seorang Diri Dan Begitu Juga Tidak Mungkin Oleh Partai Satu Partai Karena Para KIAI Mengajarkan Pada Saya Dalam Untayan Syair Basara Mata Yablu Terbulyanu Yawman Tamamuhu Iza Kun Tatabdihi Wahoyru Kayahdimi Kapan Akan Sempurnanya Sebuah Bangunan Peradaban Jika Kalu Membangun Sekentara Orang Lain Menghancurkan Kalau Ada Seribu Orang Yang Membangun Cukup Dihancurkannya Oleh Satu Orang Saja Bagaimana Mungkin Kalau Hanya Seorang Yang Membangun Sementara Beribu Ribu Orang Menghancurkan Bangunan Itu Akan Semakin Jauh Dari Harapan Oleh Karena Itu Saya Kira Untuk Padasko Khususnya Dan Green Rang Ada Kajak BKS Langsung Saja Kita Tanyakan Kepada Mas Iqbal Mas Iqbal Kalau Dari Internal PKS Sendiri Apa Tanggapan Dari Pernyataan Ini Banyak Dari Internal PKS Memang Menginginkan PKS Bergabung Dalam Prabowo Gibran Dan Kalau Gresut Juga Seperti Apa Ya Saya Kira Saat Ini Soal Masuk Atau Tidaknya Di Koalisi Kami Sudah Membentuk Tim Pengkaji Yang Terli Tim Pusat PKS Jadi Sampai Saat Ini PKS Belum Memutuskan Dan Tentu Saja Ini Semua Masih Dikasih Tapi Lagi-lagi Di Dalam Sambutan Pak Sehu Itu Juga Harus Dilihat Bahwa Kita Juga Sebenarnya Ada Propos Yaitu Bagaimana Komunikasinya Namanya Mengayun Namanya Kita Meminta DKI Jakarta Kemudian Gerindra Ini Tentu saja Juga Harus Di Angkat Nikin Jadi Sekini Teknik Komunikasi Nanti Mas Agung Bisa Mengamati Jadi Sebenarnya Pidato Ini Tidak Bisa Dilihat Sepotong Saja Namanya Kita Juga Mengayun Dalam Koosisi Politi DKI Jakarta Kami Ingin Juga Gerindra Mendukung Pasangan Aman Hanis Baswedan Sebut Iman Sehingga Di balik Candan Itu Juga Ada Masks Tersirat Bagaimana Supaya Kita Bisa Saling Mendukung Konteksnya Untuk DKI Jakarta Karena Gerindra Tetapi Lagi-lagi Apa Namanya Kita Harus Saling Membaca Tentang Statement Ini Tetapi Kalau Kami Sebenarnya Ingin Serius Itu Tidak Sulit Karena PKS Dan Gerindra Ini Kan Segajah Kami Dua Periode Bersama Pak Prabowo Jadi Tidak Mungkin Dilakukan Secara Candahan Kalau Memang Serius Pasti Akan Ada Pembicaraan Tapi Saat Ini PKS Sedang Mengkaji Jadi Menurut Saya Kita Harus Melihat Ini Sebagai Kata Sambutan Atau Candaan Yang Menurut Saya Ini Bagian Dari Ayunan Ayunan Politik Kesana Politik Yang Ini Tentu Saja Bisa Membuat Perpolitik Tanah Air Kita Menjadi Lebih Senyum Lebih Bahagia Bang Daniel Sampai Dibawa Mas Selalu Teman Seperjuangan Dengan PKS Bahkan Sampai Ada Tim Ini Serius Bang Bang Daniel Bagaimana Disambut Nggak Ayunan Ini Baik Bang Daniel Ditanggapi Ya Seperti Saya Sampaikan Tadi Pak Prabowo Pada Prinsipnya Sangat terbuka Dengan Semua Kelompok Dan Dengan Siapa Saja Itu Adalah Sikap Pak Prabowo Terkait Dengan Agenda Pemerintahan Beliau Nanti 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 Tahun Kedepan Kita Sadar Betul Seperti Tadi Disampaikan Oleh Presiden PKS Bahwasannya Membangun Indonesia Ya Tidak Mungkin Nafsi Nafsi Sendiri Sendiri Karena Kita Terdiri Dari Banyak Kelompok Oleh Sebab Itu Harus Banyak Melibatkan Semua Kelompok Semua Unsur Itu Kita Sadar Betul Nah Oleh Sebab Itulah Silahkan Apa Semua Pihak Tentu Berkomunikasi Dan Pak Prabowo Buka Komunikasi Itu Dengan Baik Jadi Baik PKS PDI Perjuangan PKB Dan Sebagainya Pak Prabowo Sejak Awal Menyatakan Sikap Beliau Sangat Terbuka Oke Mas Huda Kalau Jujur Ya Ditanya Sanubari Hati Pribadi Dari Mas Huda Sendiri Legawa Gak Kalau PKS Bergabung Dengan Koalisi Prabowo Gibran Karena Bisa Jadi Membuat Posibilitas Atau Kemungkinan Untuk PKB Gabung Malah Justru Enggak Ya Lebih Mungkin PKS Teman Seperjuangan Yang diajuk Untuk Bergabung Mas Huda Saya kira Gak Apa-apa Bagus Karena Itu Gus Mayimin Menyamakan Dalam Forum Kemata Ini Langsung Memention Pak Dasko Pak Dasko Jangan Nanya PKB Ayo Sekalian Aja Teman PKS Diajat Jadi Saya Kira Posisi PKB Tidak Pada Posisi Itu Mbak Kami Pada Posisi Kan Mengusung Pasangan Amin Yang Kebetulan Belum Mendapatkan Mandat Dari Rakyat Jadi Pertanyaan Itu Tepatnya Ke Bang Daniel Misalnya Menyakut Soal Bergabung APKS Apakah Memungkinkan Atau Tidak Dan Seterusnya Karena Posisi Kami Tidak Tidak Pada Posisi Pemenang Tapi Prinsipnya Kami Sebagai Sesama Partai Politik Tau Persis Bagaimana Suasana Kebatinan Masing-masing Partai Politik Dan Itu Terungkap Apa Yang Sampaikan Oleh Gus Muhainin Udah Sekalian PKS Menjadi Bagian Dari Pemerintah Dan Menurut Saya Itu Opsi Terbaik Dari Beberapa Pilihan Yang Kira-kira Semangatnya Kalau mau Bareng Sekalian Semuanya Bantu Mas Agung Sebenarnya Kenapa Para Politisi Ini Menggunakan Cara-cara Komunikasi Publik Seperti Ini Untuk Mengindikasikan Bahwa Mereka Itu Mau Bergabung Alih-alih Sebenarnya Bisa kan Pertemuan Internal Tertutup Kalau mau Gabung Langsung Saja Deal-deal Politik Di belakang Layar Kenapa Harus Karena Ini Dilakukan PKS Dan Juga PKB Karena Memang Pertama Situasi Politik Hari ini Memang Kalau Dibilang Tegang Ya Tidak Tegang Cair Juga Tidak Cair Sehingga Dalam Momen Harlah PKB Kemarin Akhirnya Terungkap Bahwa Sanubari Hati PKS Dalam Tingkat Elitnya Memang Ada Arahan Ingin Bergabung Karena Selama Dua Periode Kemarin PKS Tidak Mendapat Insentif Politik Yang Sangat Jelas Dari Keoposisian Mereka Suaranya Nggak Naik Signifikan Bahkan Yang Naik Malah PKB Dan Nasdem Yang Beruntung Seperti Itu Walaupun Tadi Bang Iqbal Bilang Bahwa Di sana Dimension Jakarta Tapi Jakarta Hanya Satu Bundling Karena Di Saat Yang Sama Presiden PKS Pak Hanya PKB Dan Nasdem Artinya Ada Konteks Indonesia Konteks Yang Lebih Besar Dimana PKS Ingin Terlibat Dalam Kabinet Yang Dibangun Pak Prabowo Nanti Jadi Kalau Dianggap Ini Soal Jakarta Saya Kira Lebih Besar Dari Itu PKS Ingin Bergabung Karena Sudah Terlalu Lama Puasanya Mereka Harus Diberi Kesempatan Untuk Berbuka Dan Terlibat Tapi Ini Gampang Kenapa Karena Grassroot Tadi Terus Ada Majelis Surok Juga Nah Ini Proses Yang Panjang Di internal PKS Dan Saya Kira Teman-teman Gerindra Maupun Koalisi Indonesia Maju Juga Tidak Punya Banyak Waktu Menanti Itu Nah Kalau PKS Mau Gabung Hayuk Segera Cepat Tapi Kalau Nggak Ya Sudah Gitu Karena Dalam Posisi Ini Sifatnya PKS Masuk Hanya Sebatas Pelengkap Karena Sudah Lebih Awal Nasdem PKB Bergabung Seperti Itu Nah Yang Kedua Memang Saya Melihat Kalau Memang PKS Serius Dengan Candaan Kemarin Ya Tadi Tim Tadi Harus Segera Bergerak Kalau Enggak Ya Ini Lagi-lagi Candaan Saja Dan PKS Harus Siap Dengan Strategi Keoposisianya Mungkin Bersama PDIP Agar Apa Agar Insentif Yang Mereka Bayangkan Selama Dua Periode Kemarin Bisa Terkonversi Untuk Periode Berikutnya Ketika Pak Prabowo Terpilih Seperti Ya Nanti Nanti Saya Tanya Kepada Bang Daniel Sebenarnya Apa Syarat Dari Partai Gerindra Sendiri Atau Mungkin Kubu Dari Prabowo Gibran Jikalau Partai Seperti Sebut PKS Dan PKB Mau Bergabung Dalam Koalisi Pemerintah Prabowo Gerindra Ada Syarat Tertentu Jadi Penuhi Jadi Tidak Sekedar Asal Narik Saja Pemirsa Jawabannya Sesaat Lagi Di Apa Kabar Indonesia Malam Ini Mungkin Pertanyaannya Kita Balik Pemirsa Bukan Kepada Candaan Yang Dilontarkan Oleh PKS Ini Bergabung Koalisi Pemerintahan Prabowo Gibran Tapi Dari Prabowo Gibran Ketika Banyak Sekali Partai Partai Politik Yang Mengajukan Diri Untuk Bergabung Sekiranya Ada Syarat Khusus Tidak Atau Mungkin Kalau Mau Gabung Yang serius Jangan Kayak Bercanda Tapi Serius Kayak Mau Tapi Gak Mau Ini Bagaimana Bang Daniel Pertama Tentu Mbak Caca Harus Bersepakat Dan Berkomitmen Dengan Visi Misi Yang Diusung Oleh Pak Prabowo Dan Mas Gibran Misi Keberlanjutan Dari Pemerintahan Pak Joko Widodo Itu adalah Bagian Penting Dari Sikap Pak Prabowo Dan Mas Gibran Tentu Kita Mulai Dari situ Dulu Nah Kemudian Yang kedua Tentu Loyalitas Dalam Satu Peraku Harus Dipastikan Memiliki Loyalitas Yang Penuh Jangan Sampai Kemudian Berada Di Dalam Pemerintahan Tapi Kemudian Terasa Tidak Bekerja Di Dalam Pemerintahan Tidak Dalam Satu Komando Karena Pak Prabowo Selalu Menitik Beratkan Pada Sikap Yang Loyal Dalam Semua Agenda Agenda Pemerintahan Dan 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 Apa Dan Politik Dan Itu sangat Penting Kemudian Ketiga Tentu Adalah Mereka Mereka Yang Akan Ditunjuk Atau Akan Masuk Di Dalam Kabinet Pak Prabowo Tentu Harus Punya Kompetensi Yang Dibutuhkan Oleh Pak Prabowo Dan Kemudian Yang Keempat Harus Punya Integritas Jadi Empat Syarat Itu Bagian Yang Penting Menurut Kami Agar Bisa Bekerja Bersama Sama Bergotong Meroyong Ber Tahun Bersama Dengan Pak Prabowo Dan Mas Iqbal Kalau Tadi Candaan Yang Bisa Berubah Serius Siap Tidak Tadi Dari Empat Syarat Saya Catat Dua Saja Bahwa Visi Keberlanjutan Jadi Kalau Mau Gabung Simpan Rapat Terapat Visi Perubahan Dan Satu Komando Gak Ada Kemudian Masuk Koalisi Kemudian Di belakangnya Mengkritik Mas Iqbal Kalau Saya Jawabnya Sama Pantun Aja Anak Raja Pergi Pulang Mengaji Langsung Makan Saat Ini Majis Rom Masih Mengkaji Jadi Soal Polisi Belum Diputuskan Jadi Memang Mbak Caca Ini Provokatif Banget Malam Ini Seneng Banget Kalau PKS Pengen Masuk Ke Pemerintahan Jadi Memang Ini Salah Satu Aspirasi Mbak Caca Ini Salah Satu Aspirasi Mbak Caca Yang Pengen PKS Masuk Pemerintahan Tetapi Lagi-lagi Di PKS Itu Sampai Sekarang Belum Memutuskan Soal Pro-Kontra Ada Yang Pengen Masuk Ada Yang Pengen Di Luar Itu Biasa Di Mana-mana Yang Namanya Kebijakan Pasti Ada Yang Berbeda Tetapi Sampai Saat Ini DPP PKS Belum Memutuskan Yang Jelas Kami Sampai Saat Ini Tetap Oposisi Timbul Tanggelam Bersama Yang Sedang Mengkaji Apakah Nanti Akan Masuk Atau Tidak Yang Jelas Kami Hanya Ingin Menyampaikan Saja Bahwa Bagi PKS Di Luar Di Dalam Sama-sama Terhormat Tetapi Lagi-lagi Sampai Saat Ini Kami Tidak Berada Di Dalam Kami Masih Di Luar Oke Ini Makin Kesini Makin Abu Abu PKS Oke Sekarang Saya Tanya Kepada PKB Kalau Dari PKB Dari Empat Syarat Tadi Dua Tadi Komit Tidak Bahwa Oke Visinya Ini Keberlanjutan Ini Sudah Harus Ditanamkan Di hati Partai Koalisi Dan Yang Kedua Adalah Satu Komando Ini Bagaimana Dari Mas Sudah Ya Prinsipnya PKB Siap Bekerjasama Dengan Pak Prabowo Dengan Gerindra Terkait Dengan Perubahan Sebenarnya Dalam Banyak Hal Kita Termasuk Meyakini Pak Prabowo Punya Langgam Kepimpinan Yang Saya Kira Ada Spirit Perubahannya Dan Pada Kontek Itu Pasti Ketemu Suatu Saat Apa Yang Tadinya Menjadi Agenda Perjuangan PKB Akan Ketemu Menjadi Bagian Dari Visi Dan Visinya Pak Prabowo Di Kemudian Hari Oke Mas Agung Ini Saya Bukan Pengamat Politik Atau Pengamat Komunikasi Politik Tapi Salahkah Saya Mengatakan Kayaknya Partai Dua Partai Ini Pun Juga Masih Abu Abu Ini Ketika Disinggung Mengenai Konsep Keberlanjutan Kalau Ada Sedikit Perubahan Yang Kita Masuk Suka Mungkin Oh Kita Masih Bersama Dengan Rakyat Ini Apa Artinya Miniatur Paling Jelas Itu Nanti Di Pilkada Jakarta Jadi Ketika Anies Baswedan Dideklarasikan Oleh PKS Kemudian PKB Terakhir Kemarin Nasdem Kita Lihat Apakah Ada Anggota Dari Koalisi Indonesia Maju Yang Bergabung Kesana Testing The Water Kalau Memang Tidak Ada Dan Malah Koalisi Indonesia Maju Memberikan Lawan Yang Sepadan Bagi Anies Maka Ini Menjadi Pertanda Bahwa Di Tingkat Nasional Sepertinya Nalar Keberlanjutan Yang Dipahami Oleh PKS PKB Dan Nasdem Itu Masih Setengah Hati Sehingga Wajar Ketika Memang Tadi Caca Mengatakan Masih Abu Masih Kurang Jelas Masih Kurang Pas Karena Memang Belum Ada Satupun Tanda Yang Konkret Dari PKB PKS Atau Setiap Kebijakan Kebijakan Yang Diambil Pemerintah Misalkan Kemarin Ada Tiba-tiba Pansus Haji Yang Memang Kita Tahu Banyak Problematik Tapi PKB Dan Bersama Yang Lain Bersuara Di Sana Atau Misalkan Tiba-tiba Soal IKN PKS Paling Kenceng Bahkan Pasca Pilpres Atau Soal Susu Dan Makan Siang Bergizi Gratis Jadi Belum Ada Tanda Konkret Bahwa Memang Nalar Perubahan Sudah Berubah Menjadi Nalar Keberlanjutan Yang Kedua Tadi Miniatur Pilkada Jakarta Ini Menjadi Testing Yang Paling Jelas Paling Konkret Bagaimana Peta Politik Nasional Kedepan Nah Yang Ketiga Kita Lihat Dari Statement Para Figur Utama Di Partai Baik PKS PKB Memang Masih Ragu Masih Abu Dan Saya Melihat Nanti Konkretnya Saat Kebijakan Kebijakan Strategis Diambil Pemerintahan Presiden Jokowi Yang Akan Disinkronisasi Dengan Pak Prabowo Termasuk Ketika Memilih Kemarin Wamen Seperti Apa KPK SPKB Kemudian Termasuk Ketika Memilih Tim Sinkronisasinya Seperti Itu Terima Kasih Mas Agung Terima Kasih Bang Daniel Mas Sudah Mas Iqbal Bahwa Ini Ibarat Bandul Masih Diayun Pemirsa Kanan Dan Kekiri Belum Menemukan Titik Temu Yang Pasti Karena Masih Ada Satu Perjuangan Lagi Dari Partai Politik Yakni Pilkada Pemirsa Nah Kita Lihat Seperti Apa Apakah Bergabung KPKS PKB Ataukah Mereka Menjadi Oposisi Jawabannya Kita Tunggu Sesaat Lagi Rekan Saya Agita Sudah Siap Dengan Informasi Penting Ada Apa Agita Caca Dan Pemirsa Sesaat Lagi Kita Akan Membahas Bagaimana Putusan Dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Mengundang Tanda Tanya Terhadap Ronald Tanur Yang Merupakan Anak Dari Bantan Anggota DPR RI Yang Dimana Jaksa Ini Sudah Menuntut Ronald Tanur Dengan 12 Tahun Pidana Penjara Atas Pembunuhan Terhadap Kekasihnya Sesaat Lagi Akan Kita Bahas Di Apa Kabar Nisyah Malah Pemirsa Pemirsa Gregorius Ronald Tanur Anak Ex-Anggota DPR RI Fraksi PKB Edward Tanur Duduk Di Kursi Pesakitan Atas Kasus Pembunuhan Sadis Kekasihnya Dini Sera Afrianti Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Surabaya Yang Berlangsung Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli Kemarin Hakim Menilai Ronald Tidak Terbukti Membunuh Atau Menganiaya Dini Hingga Tewas Keputusan Itu Membuat Pengunjung Sidang Terkejut Karena Sebelumnya Ronald Dituntut 12 Tahun Penjara Dan Membayar Restitusi Pada Keluarga Korban Atau Ahli Waris Senilai 263,6 Juta Rupiah Keputusan Fonis Tersebut Diakui Oleh Kasih Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana Yang Mempertimbangkan Dua Hal Pertama Majelis Hakim DPN Surabaya Menyatakan Tidak Ada Saksi Yang Menyatakan Satupun Penyebab Kematian Dari Korban Dini Kedua Penyebab Kematian Korban Meninggal Atas Pertimbangan Majelis Hakim Adalah Diakibatkan Dari Alkohol Yang Berada Di Dalam Lambung Korban Sementara Itu Pertimbangan Yang Diambil Hakim Membuat Lemas Penuntut Umum Yang Telah Bekerja Keras Mengumpulkan Barang Bukti Termasuk Juga Dilengkapi Hasil Visum Adanya Tanda Kekerasan Terhadap Korban Kami Sebagai Tim Jaksa Penuntut Umum Tentunya Sudah Secara Optimal Menyampaikan Secara Lugas Dan Di Sidangan Itu Bahwa Dalam Hasil Alat Bukti Seperti Surat Atau Visur Lepertum Ver Itu Sudah Ditegaskan Poin Ada Juga Mengenai Ada Luka Hati Luka Di Hatinya Itu Akibat Dari Benda Tumpul Nah Itu Juga Ada Di Korban Pada Saat Itu Ada Bukti Lindasan Dari Ban Mobil Kendaraan Pak 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 Telfon Pak 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 Jaksa Penuntut Umum Juga Menyayangkan Hakim Tidak Mempertimbangkan Rekaman CCTV Untuk menjadi Bukti Yang Cukup Untuk Menjerat Ronal Dalam Video Rekaman CCTV Terlihat Jelas Ronal Melakukan Penganiayaan Kepada Korban Keputusan 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 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang Mengundang Tanya Itu Membuat Pihak Kejaksaan Negeri Surabaya Langsung Mengajukan Kasasi Dengan Akan Menambahkan Barang Bukti Baru Untuk Memperkuat Jaksa Penuntut Umum Dari Surabaya Jawa Timur Zainal Azari TV1 Mengabarkan Ya Pemirsa Keputusan Dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Memang Mengundang Tanda Tanya Apalagi Kita Tahu Dari Jaksa Ini Sudah Menuntut Ronald Tanur Yang Merupakan Anak Dari Mantan Anggota DPR RI 12 Tahun Pidana Penjara Atas Dugaan Pembunuhan Terhadap Kekasihnya Kita Akan Mendiskusikannya Pada Malam Hari Ini Bersama Dengan Sejumlah Narasumber Di studio Sudah Hadir Ahli Hukum Pidana Bapak Ahyar Salmi Selamat Malam 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 Dan juga Tersambung Secara Virtual Pemirsa Ada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Bapak Joko Budi Darmawan Pak Joko Selamat Malam Pak Joko Dan juga Bergabung Secara Virtual Selamat Malam Pak Joko Malam Dan Nanti 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 Kuasa Hukum Keluarga Alfarauk Tapi Saya Sebelumnya Ke Pak Joko Terlebih Dahulu Pak Joko Ini Mungkin Bisa Direspon Ya Ponis Dari Majelis Hakim Atas Ponis Bebas Terhadap Ronald Tanur Langkah Selanjutnya Dari Pihak Kejaksaan Negeri Seperti Apa Terima kasih Mbak Malika Tentunya Langkah Karena Ronald Tanur Kemarin Di Ponis Bebas Majelis Hakim Yang Menangani Tentu Tim Jaksa Penutut Umum Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Baik Selanjutnya Pada saat Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Apakah Nanti Juga Akan Menyertakan Sejumlah Bukti Baru Pak Joko Tentunya Mbak Malika Dalam Upaya Hukum Kasasi Itu Ada Beberapa Yang Nanti Kami Akan Kritisi Tentunya Dari Apa Sih Yang Sebenarnya Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Ronald Tanur Ini Kenapa Bisa Di Disitu Dari Putusan Kita Kritisi Dan Kita Nanti Akan Kanter Dalam Memori Ya Mbak Malika Kalau kita Lihat Fakta Di Persidangan Kita Ajukan Alat Bukti Di Dimana Disana Alat Bukti Itu Ada Berapa Dimana Ada Keterangan Saksi Keterangan Saksi Juga Ada Disana Yaitu Saksi Pada Saat Setelah Korban Itu Dilindas Itu Kita Lihat Juga Kita Amati Juga Di Dalam CCTV Sudah CCTV Ini Bahkan Kita Putarkan Di Muka Persidang Kan Berkali-kali Kita Putarkan Sehingga Kalau Kita Cermati Antara Keterangan Saksi Keterangan Ahli Ahli Ini Juga Selain Ahli Forensik Kami Juga Hadirkan Ahli Kumpidana Selain Disana Kita Jelas Ada Korelasi Antara Kejadian Pada Saat Di Bawah Ada Kendaraan Yang Dikendari Oleh Tersangka Gregorius Ronald Tandut Itu Melindas Dari Korban Ini Kemudian Pada Saya Itu Tidak Berapa Lama Datanglah Dua Orang Sampam Sampam Atau Tugas Keamanan Disana Menanyakan Kepada Tersangka Terdakwa Bahwa Ini Wanita Ini Siapa Teman Muta Ternyata Dia tidak Akui Bahwa Itu Temannya Tersangka Kemudian Ada Salah Satunya Yang Menyatakan Bahwa Melihat Langsung Bersama Sama Antara Korban Dengan Tersangka Sehingga Kemudian Barulah Dia Mengakui Dari Sini Sudah Jelas Dia Akan Mengelak Bahwa Dia Akan Tidak Mengakui Walaupun Tidak Mengakui Dari Perbuatan Tersebut Itu Tidak Dijadikan Sebagai Alat Bukti Kami Itu Hak Untuk Pembelaan Dari Si Terdakwa Tersendiri Kemudian Dari CCTV Itu Dirangkaikan Dengan Visum Disana Visum Dari Dokter Sendiri Dia Menyatakan Dokter Forensik Dari rumah Sakit Dokter Sutomo Menyatakan Dia Ada Luka-luka Disana Walaupun Memang Ada Akohol Yang Terkandung Di Dalamnya Tapi Akohol Itu Bukan Penyebab Dari Kematian Dari Korban Ani Ini Itu Mbak Malika Oke Artinya Dari Kejari Sendiri Sudah Berupaya Dan Bahkan Sebenarnya Sudah Begitu Bersusah Paya Menghadirkan Sejumlah Fakta Bersujumlah Alat Bukti Pak Akhir Ini Sudah Jelas Ada CCTV Ada Visum Saksi Sudah Dihadirkan Ada apa Sebenarnya Dalam Fonis Bebas Ini Masih Diputus Bebas Juga Itulah Itulah Yang Harus Diungkap Oleh Ini Sudah Tepat Pak Joko Untuk Melakukan Kasasi Ini Harus Lakukan Sakri Saya Mantan Selaku Mantan Komisi Kejaksaan Ini Prihatin Juga Terhadap Kasus Ini Harus Menurut Saya Teman-teman Di Kejari Surabaya Berusaha Membuktikan Itu Kalau Dilihat Dari Keterangan Pak Joko Pak Kajari Tadi Sudah Ada Empat Alat Bukti Sebetulnya Yang Pertama Ada Saksi Yang Kedua Itu Ada Keterangan Ahli Ketiga Ada Surat Fisum Tadi Yang Keempat Ada Petunjuk Saya Menempatkan CCTV Ini Adalah Di Petunjuk Jika Kita Lihat Katakan Kasus Jessica Dahulu Itu CCTV Ada Di Petunjuk Memang Dia Tidak Tegas Diatur Di Dalam Kuhab Kita Kuhab Mengatakan Petunjuk Itu Dari Bukti Kesesuaian Bukti Bukti Yang Lain Lain Petunjuk Tapi Itu Diperluas Menurut Saya Jadi Ada Empat Alat Bukti Ada Empat Alat Bukti Sambil Kita Putarkan Kepada Pemirsa Cuma Disini Kelihatannya Tentu Hakim Biar Berapa Banyak Alat Bukti Yang Ada Kalau Dia Berlandaskan Ke 183 Kuhab Tergantung Kepada Yakin Dia Dia Yakin Atau Tidak Keyakinan Kalau Dia Enggak Yakin Itu Susah Nah Oleh Karena Itu Inilah Gunanya Upaya Kasasita Di Upaya Hukum Yang Dilakukan Menurut Saya Memang Saya Belum Membaca Pertimbangannya Inilah Yang Harus Digali Oleh Teman Teman Dari Kejari Surabaya Pertimbangan Hukum Ini Logis Atau Tidak Oleh Karena Itu Kita Berharap Nanti Di Kasasi Itu Jernih Melihat Saya Enggak Tau Pak Joko Apakah Da'wah Nya Dulu Alternatif Yang Dilakukan Atau Bentuk Apa Kalau Memang Dia Enggak Yakin Yang Dibilang Menyebabkan Kematian Tadi Kalau Larinya Disitu Mengakibatkan Penganihaan Menimbulkan Kematian Kematian Disebabkan Oleh Alkohol Tadi Paling Tidak Penganihaan Biasa Saja Ini Sudah Penganihaan Berat Kalau Menurut Saya Tentu Itu Akan Masuk Apakah Pak Joko Melakukan Da'wah Dahulu Teman-teman JPU Dulu Disana Apa Jenis Da'wah Yang Dilakukan Apakah Alternatif Atau Ini Subsidiaritas Ini 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 Mungkin Penting Juga Kalau Di Tadi Pasal Berapa Saja Yang Didakwakan Kalau Enggak Mengibatkan Matinya Mengibat Mati Orang Paling Enggak Anihaan Sudah Masuk Kalau Menurut Saya Tapi Sekali Lagi Hakim Yang Punya Kondangan Oleh Karena Itu Tepat Tapi Masyarakat Tentu Akan Bertanya Tanya Kok Jelas Orang Meninggal Siapa Yang Bertanggung Jawab Tidak Ada Yang Bertanggung Jawab Terhadap Orang Yang Meninggal Harusnya Ada Bertanggung Jawab Dan Ya Kalaupun Ada Dibebaskan Kan Salah Satu Unsur Yang Diada Dalam Pasal Itu Tidak Terbukti Kalaulah Sekiranya Alternatif Atau Mungkin Juga Dakwanya Kita Tadi Digunakan Subsidiaritas Saya Kira Salah Satu Pasal Akan Kena Disini Menurut Saya Kalau Enggak Mati Mungkin Dia Aniaya Tentu Udah Katakanlah Hakim Yakin Ini Matinya Dia Enggak Sampai Kematinya Si korban Ini Sampai Penganiayaan Bagaimana Dia Bebas Disitu Saya Juga Bertanya Tanya Oleh Karena Itu Menurut Saya Teman Komisi Judisial Ini Tolong Ini Dimonitor Juga Dikaji Juga Putusan Ini Masyarakat Ini Merindukan Ini Persoalan Nyawa Bukan Penganiayaan Yang Biasa Ini Memancing Tanda Tanya Pada Sejumlah Pihak Karena Bagaimana Bisa Fonis Bebas Yang Ditujukan Atau Di Fonis Bebas Ronald Tanur Ini Padahal Jelas-jelas Sudah Disediakan Ada Sejumlah Alat Bukti Juga Nanti Mungkin Bisa Dijawab Juga Oleh Pak Joko Dan Juga Nanti Usai Jada Kita Juga Akan Menghadirkan Dari Kuasa Hukum Korban Sesaat Lagi Pemirsa Kami Kembali Pemirsa 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 Sangat kecewa Sangat kaget Dengarnya Kemarin 12 tahun Penjara Tapi sekarang Tahu-tahu Dapat kabar Divebaskan Apa yang penting Tuhan yang buktikan Yang benar Pemirsa Ya Pemirsa 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 Dini Sera Prianti Yang bertempat tinggal Di kampung Gunung Guru Girang Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Sangat kecewa Mendengar Kabar Bebasnya Terdakwa Gregorius Ronald Tanur Yang telah Membuat Dini Sera Prianti Tewas Air mata Keluarga Dini Sera Prianti Belum Juga Mengering Kabar Mengejutkan Kembali Membuat Kesal Keluarga Atas Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Ponis Bebas Terdakwa Gregorius Ronald Tanur Anak Dari Mantan Anggota DPR Kejadian Beberapa Waktu Silam Yang menimpa Dini Masih Menyimpan Luka Keluarga Sehingga Tidak Bisa Melupakan Kasus Tersebut Semoga Hukumannya Dipikirkan Lagi Rencananya Seperti apa Kedepan Apakah Akan Diserahkan Ke Pengacara Atau Bagaimana Oh Ya Kami Sudah Kontribasi Sama Pengacara Hakimnya Juga Mau Dilokur Sama Pengacara Kami Kita Lanjutkan Dialog Pemirsa Dan Saat Ini Sudah Bergabung Bersama Kita Secara Virtual Kuasa Hukum Dari Keluarga Korban Bapak Dimas Yemahura Alfarauk Pak Dimas Selamat Malam Selamat Malam Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Dimas Tadi Kita Sudah Mendengar Respon Keluarga Atas Fonis Hakim Yang Tentunya Keluarga Sangat Sakit Hati Dan Juga Kecewa Langkah Selanjutnya Dari Pihak Keluarga Bagaimana Pak Kami Mewakili Keluarga Tentu Kami Akan Mendukung Kejari Surabaya Untuk Mengawal Proses Kasasi Di Mahkamah Hukum Dan Kami Berharap Nanti Hasil Dari Proses Kasasi Itu Bisa Maksimal Memujudkan Keadilan Terhadap Keluarga Korban Di Di Sisi Lain Sebagai Kuasa Hukum Kami Juga Akan Melakukan Upaya Yang Melaporkan Hakim Yang Memerisah Perkata Ini Di Pengadilan Negeri Surabaya Jadi Tiga Majelis Hakim Ini Akan Kami Laporkan Kepada Badan Pengawasan Hakim Di Mahkamah Agung Dan Kami Melaporkan Tiga Majelis Hakim Ini Kepada Komisi Judisial Serta Saat Ini Kami Menyelakukan Penyusunan Laporan Terhadap Tiga Majelis Ini Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Sehingga Nanti Kami Berharap Ada Sudah Perhatian Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Investigasi Dan Pemeriksaan Jika Kiranya Nanti Ditemukan Adanya Tindakan Tindakan Atau Perbuatan Yang Mengarah Pada Tindak Bidana Korupsi Atau Mungkin Mengarah Pada Dugaan Dugaan Penyuapan Dalam Rangka Pengkondisian Tekara Kami Harap Dapat Dilakukan Penindakan Secara Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Juga Begitu Pak 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 Akhir Ini Dari Keluarga Korban Sendiri Tadi Disebutkan Akan Melaporkan Hakim Ketiga Hakim Kemudian Menempuh Komisi Kudusial Juga KMA Apakah Ini Nanti Bisa Mempengaruhi Terhadap Fonis Bebas Tentukan Tidak Tertutup Kemungkinan Itu Kalau Apalagi Kalau Tadi Katanya Langkah Mau Ke KPK Juga Kita Lihat Nanti Mudah Mudah Tidak Ada Kaitannya Dengan KPK Tapi Kalau Ada Kaitan Dengan KPK Tentukan Ini Menurut Saya Sangat Signifikan Dampaknya Keputusan Ini Tadi Tapi Praduga Tidak Bersalah Harus Kita Lakukan Tapi Langkah Ke Mahkamah Agung Dengan Kekai Tadi Menurut Saya Itu Suatu Langkah Yang Sudah Tepat Memang Itu Jalurnya Apakah Ada Perilaku Perilakunya Yang Hakim Di Dalam Memberikan Keputusannya Ini Yang Bertentangan Dengan Kode Etik Mereka Kalau Sekiranya Ada Tentu Nanti Ya Mereka Akan Memproses Lebih Lanjut Tapi Kalau Itu Murni Teknis Ke Apa Peradilan Semata Tidak Ada Kejanggalan Kejanggalan Tentu Memang Hakim Ini Tidak Bisa Di Apapakan Tapi Sebagai Upaya Menurut Saya Itu Harus Dilakukan Itu Jangan Kita Menerima Kalau Kita Merasa Ada Putusan Yang Tidak Adil Karena Keadilan Itu Harus Kita Tegakkan Kalau Kalau Pihak 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 Yang Di Dalam Berperkara Ada Merasa Yang Tidak Adil Tentukan Disamping Dalam Hal Ini Korban Diwakili Oleh Jaksa JPU Tentu Mereka Juga Bisa Menempu Jalan Jalan Yang Non Sistem Peradilan Pidana Kita Di Luar Katakan Liwat Pengawasan Ini Tadi Kalau Pihak Kejaksaan Mungkin Tentu Agak Sungkan Belum Ada Rasanya Yang Saya Tahu Melaporkan Mungkin Kejaksaan Melaporkan Hakim KKY Melaporkan Kepada Mahkamah Agung Itu adalah Keluarga Korban Yang Asli Itu adalah Hak Mereka Menurut saya Bagus Pak Dimas Ini kan Salah Satu Yang Disebutkan Juga Bahwa Salah Satu Pertimbangan Hakim Memutus Memfonis Bebas Ronald Tanur Karena Disebutkan Ronald Tanur Ini Mabuk Dan Bahkan Disebutkan Korban Ini Meninggal Karena Sakit Nah Dari Pihak Kuasa Hukum Korban Waktu Saat Itu Hadir Di Persidangan Bagaimana Kemudian Melihat Salah Satu Pertimbangan Dari Hakim Ini Saya Melihat Pertimbangan Hakim Tersebut Seperti Hakim Ini Sedang Mengarah Sebu Cerita Dongeng Karena Kita Tahu Fakta-fakta Di Persidangan Sudah Jelas Ada Visum Etrepertum Yang Menjelaskan Bahwasannya Meninggalnya Korban Ini Karena Adanya Pendarahan Di Perut Dan Di Dalam Dada Jadi Ada Kerusakan Dirusuk Karena Ada Lindasan Kemudian Ada Kumpulan Benda Kumpul Di Kepala Di Badan Dan Di Kaki Korban Begitu Terkait Dengan Kandungan Alkohol Berdasarkan Nasib Kisum Dikatakan Bahwasannya Kandungan Alkohol Dalam Tubuh Korban Dalam Batas Normal Artinya Artinya Tidak Menyebabkan Korban Ini Meninggal Dunia Oleh Karena Itu Saya Melihat Pertimangan Hakim Ini Seperti Hakim Mengarang Sebuah Cerita Dongeng Dan Berasumsi Tidak Mau Indahkan Atau Memperhatikan Alat-alat Bukti Yang Sudah Dijajikan Oleh Jaksa Atau JPU Oke Pak Joko Saya Boleh minta Responnya Juga Kalau dari Pihak Kuasa Hukum Korban Menyebut Sepertinya Pertimbangan Hakim Ini Terkesan Mengada Padahal Sudah Disediakan Ada Sejumlah Alat Bukti Dari Pihak Kejaksaan Ya Mbak Malika Selamat Malam Pak Dimas Mohon izin Mbak Malika Sebelumnya Kami sampaikan Tadi Pak Hayar Menyampaikan Dakwaannya Bentuknya Bagaimana Karena Dakwaan Ini Salah satu Kota Dari Penuntut Umum Dan Ininya Dakwaan Inilah Yang nanti Akan Diuji Dipersidangkan Yang akan Kita Buktikan Dipersidangkan Dakwaan Yang kita Buat Yang kita Ajukan Yang kita Tuntutkan Dalam Perkara Gregorios Ronald Tannur Ini Dakwaan Kombinasi Jadi Lengkap Yaitu Pasal 338 KUHP Pasal 351 Ayat 3 KUHP Juga 359 KUHP Karena Kelalean Selain itu Kita Kita Jerat Pasal Komulatif 351 Ayat 1 KUHP Mungkin Bertanya Kenapa Ada 351 Ayat 1 KUHP Karena Sebelum Terjadinya Itu Mobil Melindas Korban Itu Sebelumnya Itu Sebelum Masuk Lift Makan Pulang Terjadi Pertengkaran Disana Terjadilah Pemukulan Dorong Nah disanalah Kami Menganggap Itu Perbuatan Pasal 351 Ayat 1 Mengatakan Luka Sebelum Visum Etrobertum Apa yang Disampaikan Pak Dimas Tadi Nah Kemudian Ternyata Apa Yang Kita Sajikan Dalam Dakuan Yang Tentunya Sebagai Dasar Nanti Hakim Memutus Tersebut Ternyata Diabekan Karena Kita Sudah Jelas Disana Kami Ajukan Saksi Katanya Saksinya Tidak Ada Yang Menerangkan Penyebab Kematian Daripada Korban Inilah Ironis Sekali Bagi kami Jelas Jelas Dari Visum Itu Yang Bersesuaian Dengan Alat Bukti Seperti Diyati Sampai Pak Ahyar Diyati Video Dari Regaman CCTV Dia Melindas Melindas Daripada Korban Sejalan Dengan Bunyi Visum Ada Luka Disana Jadi Tidak Tidak Hanya Akohol Akohol Sama Sekali Tidak Disebutkan Oleh Ahli Dalam Hal Ini Suratnya Juga Visum Eropatum Dan Juga Keterangan Ahli Forensik Yang Kita Hadirkan Persidangan Hakim Menyatakan Akibat Kematian Korban Itu Karena Adanya Akohol Yang Ada Dalam Lambung Sementara Kesimpulan Dalam Visum Jelas Jelas Dalam Surat Dokter Itu Menyapakan Bahwa Sebab Kematian Dari Korban Karena Luka Robek Majemuk Pada Organ Hati Akibat Kekerasan Benda Tumpul Sehingga Terjadi Pendarahan Hebat Benda Tumpul Bahan Melindas Itu kan Sudah Jelas Benda Tumpul Kalau Kita Rangkaikan Tentunya Dan Kalau Itu Semua Diambil Alis Sebagai Fakta Hukum Oleh Majelis Hakim Tentunya Putusannya Tidak Bebas Itu Menurut Hemat Kami Itu Yang Juga Menjadi Pertanyaan Kita Semua Salah Satu Yang Juga Disebutkan Alasan Pembebasan Tanpa Syarat Karena Adanya Niat Baik Dari Ronald Tanur Ini Yang Kemudian Berupaya Untuk Menolong Korban Dan Juga Membawa Ke Rumah Sakit Apakah Memang Dalam Persidangan Pada Satu Seperti Itu Pak Salah Satu Alasan Pembebasan Ronald Tanur Ini Tanpa Syarat Tentunya Masyarakat Luas Sudah Tahu Ini Mengikuti Dari Awas Sidang Jadi Kita Sebenarnya Kalau Ada Niat Baik Daripada Terdakwa Gregorius Ronald Tanur Sejak Awal Dari Petugas Keaman Yang Lindas Itu Menyuruh Membawa Korban Ke Dalam Mobil Seharusnya Kan Langsung Dibawa Ke Rumah Sakit Untuk Dilakukan Pengobatan Tapi Apa Yang Dilakukan Dia Dibawa Ke Apartemen Tempat Tinggalnya Korban Nah Nah Disanapun Tidak Ada Inisiatif Daripada Tersangka Ini Akan Dilakukan Apa Malah Justru Daripada Saksi Yang Kita Hadirkan Yang Dibukan Di Persidangan Yaitu Petugas Security Tempat Menginap Tinggalnya Dari Korban Ini Segera Dibawa Ke Rumah Sakit Barulah Dilakukan Tindakan Dibawa Ke Rumah Sakit Ini Kan Sudah Jelas Bukan Niat Dari Hatinya Dari Awal Fakta Itu Memang Terungkap Di Persidangan Kenapa Fakta Fakta Inilah Tidak Dijadikan Suatu Pertimbangan Oleh Majelis Hakim Ini Sudah Padahal Itu Sudah Terungkap Dengan Jelas Dan Gamblang Di Muka Persidangan Oke Kalau Itu Saya ke Pak Akhir Jadi Sebenarnya Dasar Pertimbangan Hakim Ini Apa Yang Paling Menguatkan Atau Alat Bukti Apa Yang Paling Menguatkan Hakim Karena Sudah Ada CCTV Juga Ada Visum Juga Tapi Disebutkan Karena Tidak Ada Saksi Yang Melihat Langsung Atau Yang Menyatakan Langsung Dia Membunuh Apa Yang Sebenarnya Paling Menguatkan Hakim Atau Meyakinkan Hakim Ya Menurut Saya Tidak Ada Apalagi Dikatakan Tadi Sebabnya Kecuali Hakim Ini Juga Seorang Dokter Dia Tau Kausalitas Kematian Itu Apa Tadi Dikatakan Pak Joko Ada Visum Ad Repertum Dokternya Juga Dihadirkan Kenapa Ada Benda Tumpul Yang Mengekibatkan Ada CCTV Ini Kan Kesesuaian Itu Merupakan Petunjuk Sebenarnya Kenapa Orang Dimati Kok Malahan Beliau Majelis Yang Mulia Ini Tadi Berpendapat Gak Apa Akibatnya Bukan Karena Itu Nah Ini Mungkin Saja Perlu Saya Gak Tahu Apakah Beliau Ini Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Dokter Juga Sehingga Juga Bisa Mengatakan Kalaupun Dia Seorang Dokter Gak Bisa Juga Menurut Saya Menyampingkan Dari Visum Dari Seorang Dokter Itu Gak Sembarang Orang Juga Yang Memerukan Suatu Visum Tadi Dokter Forensik Yang Bisa Melakukan Seperti Itu Kan Ada Persaratannya Kemudian Itu Tadi Kalau Melihat Semuanya Harus Ada Saksi Orang Yang Melihat Orang Yang Mati Bisa Saja Nanti Orang Yang Mati Ini Gak Ada Pelakunya Nanti Karena Gak Ada Nampak Gimana Kalau Orang Membunuh Di Tengah Malam Gak Ada Yang Lain Tapi Ada Alat Bukti Yang Lain Menuju Tapi Karena Gak Ada Yang Melihat Langsung Inilah Gunanya Ada Lima Alat Bukti Kalau Pengakuan Jarang Benar Terdakwa Ini Mengaku Ada Tapi Termasuk Jarang Dan Dia Berhak Karena Gak Disumpah Untuk Berbohong Pun Boleh Mereka Secara Hukum Begitu Ada Empat Alat Bukti Kalau Saya Berpendapat Dari Keterangan Pak Joko Tadi Empat Alat Bukti Ini Terpenuhi Ada Saksi Ada Ahli Ada Surat Fisum Tadi Kemudian Petunjuk Ini Kan Suatu Rangkaian Masalah CCTV Tadi Itu Kan Ada Disitu Jadi Saya Juga Mungkin Pengen Membaca Pertimbangan Hukum Dari Majelis Ini Tetapi Menurut Emad Saya Langkah Yang Diambil Oleh Kajari Surabaya Tepat Melakukan Kasasi Kita Berharap Nanti Diperiksa Oleh Hakim Yang Mulia Di Mahkamah Agung Itu Berpikir Objektif Dan Jernih Kita Akan Kawal Ini Bersama Tentunya Termasuk Tadi Pak Dimas Menyebutkan Akan Melaporkan Ini Juga Ke KPK Jadi Sebenarnya Dari Pihak Kuasa Hukum Korban Dugaan Apa Terhadap Fonis Bebas Dari Hakim Ini Apalagi Banyak Yang Mengaitkan Ronald Tanur Ini Karena Anak Dari Mantan Anggota DPR RI Apa Sebenarnya Dugaan Langsung Dari Pihak Kuasa Hukum Korban Ya Kami Tidak Mau Mendukan Duka Dalam Suatu Forum Televisi Seperti Ini Mbak Jadi Kami Akan Membuat Analisis Dukaan Kami Dalam Bentuk Lapor Terpulis Yang Nanti Akan Kami Laktorkan Kepada Intansi Tersebut Yang Badan Pengawas Hakim Komisi Judisial Dan Kemungkinan Komisi Pembarat Korupsi Untuk Dipelajari Dan Untuk Didalami Sebuah Titik Terang Benderang Dari Kasus Ini Yang Bisa Membuka Mata Hati Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Bagaimana Seorang Yang Diduka Membunuh Mengani Yaya Hingga Mati Seseorang Bisa Diputus Bebas Di Pengadilan Negeri Surabaya Terakhir Ke Pak Joko Tadi Disebutkan Sudah Ada Upaya Kasasi Yang Nanti Juga Akan Dilakukan Bagaimana Kemudian Upaya Yang Terdekat Atau Upaya Lain Yang Dilakukan Kejari Sejauh Ini Pak Tentunya Kami Tim Jaksa Penduduk Umum Yang Saat Ini Kami Selalu Berharap Meminta Segera Putusan Salinan Putusan Setelah Lengkap Itu Diberikan Kepada Kami Kami Sudah Menyurat Ketua PN Pengadilan Surabaya Untuk Putusan Bebas Ronald Tanur Itu Setelah Lengkap Diberikan Kami Karena Kalau Kami Tidak Dapatkan Segera Putusan Itu Tentunya Kami Tidak Secara Comprehensive Melihat Apa Si Yang Sebenarnya Hakim Dalam Pertimbangan Hakim Sehingga Itu Bebas Dan Inikah Nanti Yang Yang akan Kami Jadikan Seperti Kanter Kanter Kami Dalam Memori Kasasi Nanti Kita Jelaskan Kenapa Hakim Dalam Pertimbangannya Itu Tidak Secara Komprehensif Alat Bukti Yang Kita Ajukan Di Persidangan Sehingga Putusannya Kok Berbeda Dengan Apa Yang Kita Harapkan Bersama Yaitu Selesai Dengan Tuntutan Kami Pasal 338 KUHP Dan Kami Tuntut 12 Tahun Penjara Itulah Kami Juga Kecewa Ya Bukan Kecewa Sangat Kecewa Karena Kalau Kami Nilai Dan Alat Bukti Alat Bukti Yang Ada Kita Ajukan Seharusnya Kalau Itu Dijadikan Pertimbangan Oleh Hakim Putus Yang Akan Sebaliknya Yaitu Pasti Akan Terbukti Baik Kita Akan Kawal Bersama Sama Tentunya Tapi Terima kasih Sekali lagi Pak Joko Terima Kasih Pak Dimas Dan Terbakar Pemirsa Sesaat Lagi Informasinya Untuk Anda Pemirsa Sebuah Cafe Berlantai Tiga Di Kudus Jawa Tengah Ludes Terbakar Sembilan Unit Damkar Dari BPBD Kudus Serta Pihak Swasta Dikerahkan Untuk Memadamkan Api Tidak Ada Korban Jiwa Namun Kerugian Ditaksir Mencapai 900 Juta Rupiah Dalam Video Amatir Warga Kobaran Api Dengan Cepat Melahap Seluruh Bangunan Yang Berlantai Tiga Tersebut Api Pertama Kali Diketahui Oleh Warga Yang Kebetulan Melintas Dengan Kondisi Sudah Membesar Sembilan Unit Damkar Dari BPBD Kudus Serta Pihak Swasta Dikerahkan Untuk Memadamkan Api Sejumlah Barang Di dalam Bangunan Yang Mudah Terbakar Membuat Petugas Sempat Mengalami Kesulitan Memadamkan Api Api Baru Dari Korsleting Listrik Lokasi Cafe Berada Di Tepi Jalan Serta Banyaknya Warga Yang Ingin Melihat Membuat Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Menjajaki Potensi Kerja Sabah Dengan Perancis Guna Meningkatkan Kualitas Serta Peluang Investasi Pertemuan Yang Berlangsung Di Paris Perancis Itu Turut Dihadiri Oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto Pertemuan Ini Dibuka Oleh Ketua Dewan Pengawas Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Anindianovian Bakri Pertemuan Dilakukan Untuk Memperkuat Hubungan Ekonomi Indonesia Perancis Yang Selama Ini Sudah Terjalin Indonesia Menilai Perancis Merupakan Mitra Strategis Di Dunia Kolaborasi Dengan Perancis Dapat Semakin Memperkuat Peluang Investor Kadin Pun Membuka Peluang Sebesar-besarnya Untuk Eksplorasi Bisnis Antara Kedua Negara Sementara Perancis Melihat Indonesia Sebagai Penggerak Di ASEAN Dan Diplomasi Regional Dan Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kami Di Kapa Kabar Indonesia Malam Benar Sekali Pemirsa Tapi Jangan Lupa Untuk Menyaksikan Dua Sisi Bersama Dwi Anggia Dengan Tema Pengakuan Dede Bebaskan Saka Dan Enam Terpidana Lainnya Anda Bisa Menyaksikan Sesaat Lagi Pemirsa Saya Cece Anissa Saya Gita Mahlika Mengucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Selamat Malam Sampai Jumpa